Intro Halo semuanya Selamat datang kembali di YouTube channel AutoVerso Network Dan kali ini Loren membawa mobil yang cukup spesial Apa itu mobilnya? Tonton terus videonya Jangan sampai nggak nonton Yes Oke Jadi mobil apa ini Dan kenapa lo bawa ini Lo mau show off ke gue Gak lah gue anti show off Soalnya ini Pasti mobilnya udah nggak standar ya Udah dimodif Nanti kita bahas lagi Tapi ini lo pernah bawa mobilnya belum? Atau baru pertama kali ini Pas tadi lo ke sini buat ketemu gue? Iya, buat ketemu lo Sebenernya kalau dilihat langsung kecil ya dia Tadi pas gue liat-liat di foto ya Dan kelihatannya wah Lamborghini, gede gitu, lebar Habis sebenernya nggak juga sih Iya Nah, aslinya dingin nggak? Aslinya kok kepedein lagi dalam lo Gerah, panas Terus gue temennya nih ya Apa tuh? Lampu nih Interiornya dia tuh kayak di pesawat gitu ya Emang iya sih Apa-apalagi Iya, tombol-tombol kayak gini nih Udah kayak di pesawat janggembur Gue tuh serasa di dunia lain Ngalo naikin lalu Iya, betul Dan kayaknya sih karena bodinya kecil dan sebenernya buat sebuah Lamborghini ini lumayan gampang sih untuk bermanuver Jadi semacam extension of your body aja Jadi gampang-gampang aja, pede-pede aja Pede aja ya bawahnya, karena terlalu besar Kalau kemarin kan kita di UFF Itu lebar sih Iya, lebar dan panjang Iya, betul Apa itu lebar dan panjang? Panjang ya Iya Dimensi mobilnya si UFF itu loh Iya, iya, betul Kalau ini kan lebih compact Compact Jadi imut-imut kayak aku Iya Betul Ini pake coilover sekarang? Iya Memang kan udah Ada imin yang angletnya kan Iya, emang standar kan itu Iya Jadi dia tambahin lagi Pake coilovernya, kalo gak salah KW suspension Oh KW Wah 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 itu mah Bukan coilover antarabel sih Yoi Terus meskipun dia Apa Ceper ya kan Istilahnya ya Istilahnya Tetep Lebih Kapet lah Dibanding 599 yang kemarin ya Eh sebenernya iya sih Iya Betul Harus Kalo itu gue harus tunjuk sih Emang iya Dan Beda sama 599 ini Misalnya ada glovebox Yes Si beltnya juga gak sesusah Gak seliput yang kemarin Iya Terus menurut gue sendiri nih Lu lebih nyaman mana, Vin? Waduh Dengan 599 yang lu review kemarin itu Sama kurangat Harus gue akui Harus gue akui ini sih Ini ya Iya Gak tau ya mungkin kalo gue sendiri bawa Lamborghini gitu keliling kota Soalnya Orang otomatis pasti tau dong Bentuknya Lamborghini kayak gimana Iya Karena dia punya ciri khas sendiri Iya Desainnya kan Iya Sama seperti Ferrari ya Iya Cuman Desainnya Lamborghini tuh khas banget Yang Khas agresif gitu loh Yang Tajem Kayak robot Kayak spaceship Bagi orang yang gak terlalu suka attention Menurut gue ini Kurang cocok Iya Meskipun Menurut gue Desain kurakan ini Lebih kalem dibanding Desain Lamborghini yang lainnya Kalo kemarin kan Ferrari bulet-bulet ya kan? Betul Iya Kalo ini tuh lebih shape gitu Kayak hexagon Iya hexagon Memang Lo sebagai Dari point of view cewe menurut gue nih Gak susah nih buat bawa mobilnya Enggak Buat ngatur Semuanya radio lah Enggak Enggak? Oke kok pertama kali sih kaget Wow tombolnya banyak banget Iya Betul 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 Terus ternyata Oh Ya seneng gue banjirin Oh iya gampang lah Sama seperti Ferrari Cuma Ferrari kan lebih simple Meskipun Clusternya udah digital Tapi keliatannya kayak Iya Yang DJ tempur gitu Iya Speedometer segala Dan ini bisa dirubah gue Speedometernya juga Unik ya? Iya unik banget sih Serikat selang bola Nyolok Oke deh kita Coba liat Luarnya dulu Gue kaya pun nih yang dimodif apa aja sih Oke Oke ya Ntar gue akan kasih tau lo Apa aja sih yang dimodif Siap Kita coba cari parkir kemudian Yuk Asik juga bawa mobil ini Suara V10 nya khas banget Gue suka banget tuh suara V10 Renceng ya Gak kalah ya sama Ferrari kemarin ya Oh enggak lah Enggak sama sekali enggak Nah Kembali ke statement lo tadi Kan lo tadi bilang Mobil ini udah sempet dimodifikasi beberapa Sama temen lo Nah apa aja sih sebenernya yang udah dimodifikasi Ya itu tadi kan lo Pena popnya bilang kan kenceng kan Merdu ya Ya exhaust nya udah diganti Oh gitu By Tommy Kaira Tommy Kaira? Tommy Kaira? Tommy Kaira? Iya Kenal? Lo tau gak Tommy Kaira? Tau lah Jadi kalo kalian pada main Grand Turismo dulu Ada mobilnya dulu Kalo gak salah namanya Tommy Kaira ZZ2 deh Oh Jadi mereka tuh dulu sering bikin body kit gitu Sama Buat mobil-mobil Jepang yang JDM-JDM gitu Buat Nissan dan segala Gua tau juga ya? Kalo mereka bikin kenal pot sekarang Oke terus apa lagi yang udah dimodifikasi? Kemarin sih dia bilang katanya ini body kitnya Spoiler Iya kan spoiler Body kit? Iya Carbon fiber semua ya ini? Iya nih sampe kedepan nih Oh Gampingnya juga Finn Oh iya side skirt ya? Iya side skirt Front Back Oh sama ini? Iya Front splitter ya? Oh Lebih agresif sih jadinya ya Iya Keren sih cocok dengan mukanya Iya Keren sih Jadi lebih galak ya gahar Iya iya kirain ini tadi standar bukan ya? Enggak Oke Ganti Terus apa lagi yang udah diganti? Oh Remap Udah di remap juga ECU Oh iya? Gila berapa horsepower? Sekarang jadi hampir 650 PS kurang lebih kalo ditranslate ke horsepower jadi 640 something lah Buset Pantesan tadi menjambak banget Iya Lamborghini standar aja udah menjambak tadi lebih menjambak lagi Iya Oh pantes Oke ngerti Terus apa lagi nih? Ini mesinnya keren sih Ya udah itu Gue suka ngeliat Itu aja sih udah standar kan ini semuanya Kebanyakan kalo mobil-mobil kayak gini Vin Modifnya tuh cuman paling body kit Oke Kenal pot Iya kan Sama seperti kayak Ferrari kemaren kan Iya Soalnya udah kenceng banget dari pabrikan Iya Mau lebih kenceng lagi mau sekenceng apa Bener Iya Betul sih Apalagi di jalanan Jakarta Agak susah sih bawa mobil kayak gini Iya Eh makanya ada lifting juga Oh ada liftnya juga ya? Iya ada liftnya juga Oh iya itu Itu butuh banget sih Supaya nggak Gasroad Gasroad gitu di jalanan jelek Atau polisi tidur Bener Emang perlu sih di supercar sih Iya Tapi menurut lo Lo lebih suka Lamborghini Huracan ini atau FF yang lo puja-puja terakhir kita ketemu? Ya lo nggak bisa bedain begitu Karena ini nggak bisa di pairing sama si FF Kenapa tuh? Kalau FF itu kan dia P12 ya kan? Iya Terus kan bodinya lebih gede Iya Kalau dia ini pairingnya kalau nggak salah sama 488 Oh 488 Ferrari 488 Oke 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 Tapi lo sendiri suka nggak sama desain Huracan ini? Soalnya banyak yang gue denger ya Orang-orang tuh pada ada yang suka ada yang nggak Soalnya buat sebuah Lambo agak kalem gitu Suka aja sih Suka aja ya? Simple Soalnya ini kecil Gak terlalu gede kan? Gak terlalu panjang Iya Kalau Ferrari FF kemarin kan kalian bisa lihat juga kan? Itu panjang banget Iya Kalau lo juga bisa lihat kan? Panjang Kalau ini paling panjangnya 4 meteran setengah lah Emang sebenernya ya? Kecil gitu kan? Kecil Tapi kadang kalau ngeliat di foto tuh Lamborghini wah pasti gede lebar gitu Iya Makanya tadi pas gue bawa Ya sebenernya pede-pede aja sih Iya Cuman mungkin kalau ngeliat dari Caspion Agak susah pas mundur soalnya dia agak melengkung keluar Iya Biasa khas Lamborghini Tetap sih Ini ciri khasnya Lamborghini tetap ada ya? Iya Ada sirip-sirip ini Ada Terus depannya juga lampunya Kayak Kayak spaceship ya? Betul sih Dan ini tuh VWD ya? Iya VWD Oh oke Terus gue suka interior dalemnya Vin Kayak pesawat ya? Iya kayak di cabin pesawat gitu kan? Iya Keren sih Apalagi pas lo mencet tombol starter tuh lo harus buka dulu yang merah terus mencet Iya Bener-bener kayak di cabin pesawat kan? Iya Keren sih Keren Emang harus gue akui dan Kayak robot gitu Keren sih emang Makasih ya Ren udah bawa kurakan Sama-sama Parah Akhirnya bisa nyetir juga Lamborghini Iya Ntar kapan-kapan kita nge-review yang lain ya? Eh iya kan tadi lo bilang lo ada daily driver 2 estate Apa? Oh ya itu gue bawa tuh Oh ini? Iya Yang setelah gimana? Hah? Yang setelah gimana? Itu nanti dong Oh yaudahlah ya Nantilah lo main lah Lo lah main ke kantor lo bawa dua-duanya gue mau lihat Ya udah boleh Bener ya Oke Oke sip sip Oke Oke deh sekian buat video hari ini tentang hurakan LP610-4 ini Semoga kalian menyukai video ini ya Iya Jika menyukai jangan lupa pencet like Like Komentar di bawah kalau kalian suka desain hurakan ini ya Dibanding Lamborghini yang lainnya sebelumnya Dan subscribe juga karena gratis Dan pastikan kalian pencet lonceng notifikasi supaya gak ketinggalan video-video berikutnya Yes Nama gue Kevin Dan Loren Thank you for watching Ciao and all the best Bye 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 the The selamat menikmati